Kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto, inilah Ainyusumsel selengkapnya. Kita wali informasi pagi ini, Pemirsa. Dua hari berturut-turut di guir hujan lebat, Palembang terendam banjir. Akibatnya beberapa sekolah meliburkan siswanya. Salah satunya, Sekolah Dasar Negeri 172 Bukit Sangkal, Palembang. Salah satu ruang kelas terendam banjir seluruh murid Sekolah Dasar Negeri 172 di Jalan Citra Handayani, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang terpaksa diliburkan. Ketinggian air mencapai paha orang dewasa tidak memungkinkan siswa untuk belajar. Sekolah ini terendam banjir setelah kota Palembang digir hujan lebat dua hari berturut-turut, puncaknya pada Rabu malam, hujan lebat hingga dini hari tak kunjung redah. Seluruh kelas bahkan ruang kantor sekolah terendam banjir, sehingga para murid diliburkan lantaran murid asik bermain air banjir. Yuningsi, Kepala Sekolah Dasar Negeri 172 kali Tundi Palembang menjelaskan, selain sekolah yang terendam banjir, akses menuju ke sekolah ini juga terendam banjir. Banjir yang merendam pemukiman warga, perumahan guru, lokasi yang dilintasi menuju sekolah. Warga yang mengungsi sementara sambil mengevakuasi kendaraan ke lokasi yang lebih tinggi. Hingga kami sore banjir di beberapa titik kota Palembang belum juga surut. Dari Palembang, Firdaus, INews melaporkan.